41 tahun Perpustakaan Nasional mengabdi untuk negeri. Beragam masa, berbilang sekian purnama sudah dilalui. Misi dan aksi untuk menggapai masyarakat berliterasi dan literat melalui banyak tantangan. Meski demikian, Perpustakaan Nasional tak henti berdetak, terus berlari mengejar dan meraih capaian. Cikal Bakal Perpustakaan Nasional dimulai dengan diintegrasikannya 4 unit perpustakaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, serta bidang bibliografi dan deposit pada pusat pembinaan perpustakaan. Pada tahun 1987, perpustakaan masih berlokasi di tiga tempat terpisah. Di Museum Nasional Jalan Merdeka Barat nomor 12, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial Jalan Merdeka Selatan nomor 11, dan di Museum Naskah Proklamasi Jalan Imam Bonjok. Atas prakarsa Ibu Tim Suharto, Perpustakaan Nasional mendapatkan hibah, berupa tanah seluas 16.000 meter persegi dari Yayasan Harapan Kita, yang terletak di Jalan Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat, lokasi KWDRI, sekolah HBS pertama yang didirikan pemerintah India Belanda di Batavia. Kepala Perpustakaan Nasional pertama adalah Ibu Mastini Harjo Prakoso, yang merupakan mantan Kepala Perpustakaan Museum Nasional. Kepala Perpustakaan Kedua, Bapak Hernan Dono, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dadi P. Rahmananta sebagai Kepala Perpustakaan Ketiga. Ibu Sri Sularsih melanjutkan tonggak kepemimpinan sebagai Kepala Perpustakaan Kepala Perpustakaan Kedua, atau oleh pemimpin kelima, Bapak Muhammad Syarif Bandung. Melalui perjuangan panjang, lahirlah Undang-Undang Bidang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sebagai perwujudan nyata, pentingnya perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Pada abad ke-18, perpustakaan menjadi simbol eksklusif bagi orang-orang yang berkuasa, orang-orang pintar, dan para akademisi. Siapa yang memiliki buku di abad ke-18, dialah yang menjadi penguasa. Di masa itu, pustakawan dan perpustakaan bekerja untuk mengelola koleksi mereka. Di abad 19, pustakawan dan perpustakaan bekerja untuk mengelola pengetahuan. Dan di era Kiwari ini, perpustakaan mengalami perubahan. Mengelola koleksi dan pengetahuan bukan lagi hal utama. Perpustakaan menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan, dan menciptakan masyarakat berliterasi tinggi. Karena sesungguhnya, literasi bukan sekadar mengenal huruf, kata, kalimat, menyatakan pendapat, dan hubungan sebab-akibat. Literasi memiliki empat tingkatan yang bermakna luas, mulai dari skala lokal hingga global. Pertama, literasi adalah kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Sungguh mustahil kita bisa mengerti tanpa membaca. Ketiga, literasi adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan, inovasi, kreativitas baru, hingga mampu menganalisis informasi. Dan keempat, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Literasi tingkat pertama, kedua, dan ketiga tentunya baik dan bermanfaat. Namun, baru pada tingkat keempat literasi, bangsa ini akan mengalami dampak positif dari literasi. Saat mampu menciptakan barang dan jasa, terjadi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan pola pikir dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pada masa revolusi industri 4.0, semua bergerak cepat mengikuti laju perkembangan manusia dan dunia. Dengan kemampuan literasi, kita menjadi kreatif, inovatif, makin terampil, dan cakep dalam kehidupan sosial. Untuk apa perpustakaan mengeksklusifkan diri? Siapa yang mau mencari? Sejatinya, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tapi juga tempat belajar mengembangkan diri. Sehingga masyarakat bisa berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Perpustakaan yang inklusif, perpustakaan yang terbuka, perpustakaan yang memberikan ruang membina anak bangsa untuk meningkatkan keterampilan hidup. Itulah yang menjadi esensi perpustakaan. Hanya dengan membaca, kita berdaya. Konon, minat baca masyarakat Indonesia rendah. Itu kata dunia internasional, itu kata orang-orang di luar sana. Namun, sudahkah Anda menyambangi pelosok-pelosok negeri tercinta ini? Sudahkah Anda melihat masyarakat di perbatasan yang kesulitan mendapatkan bahan bacaan? Mereka haus buku, mereka mencari yang bisa dibaca. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah masyarakat harus menikmati penghakiman malas membaca? Sementara kuda pustaka, bemo pustaka, motor pustaka, mobil pustaka, perahu pustaka, ramai dinanti masyarakat. Sementara perpustakaan-perpustakaan rakyat, taman-taman baca, ramai dikunjungi masyarakat. Penguatan budaya baca dan literasi tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada upaya terintegrasi dari hulu hingga hilir. Siapa di hulu? Itu adalah Anda, para eksekutif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, DPR, DPRD, yudikatif, TNI, dan Polri. Juga Anda, para pengarang, penulis buku, para penerbit, perusahaan rekaman, penerjemah, penyadur. Bersama-sama buatlah regulasi, distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimpangan antarwilayah. Anggarkan belanja buku. Ingat, dibutuhkan tiga buku baru setiap tahun untuk setiap anak bangsa. Bila itu terwujud, maka saat itulah kita akan melihat kondisi hilir literasi, budaya gemar membaca, dan indeks literasi yang semakin menguat. Seberapapun kerasnya usaha yang dilakukan, seberapapun besarnya anggaran yang dikucurkan, jika Anda hanya seorang diri, tidak akan memberikan dampak besar penguatan literasi. Tetapi, kalau kita bersama dan saling menopang, kita menjadi kuat dan berdampak. Bersama membangun negeri, mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui literasi. Dir Gahayu Perpustakaan Nasional 17 Mei 1980-17 Mei 2021. Integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Literasi membangun negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!